Di sini kami mengajukan pada pimpinan Jangan hanya sentralisasi penggajian Karena hanya gaji, orientasinya pendeta Harus juga kesenjakan itu harus juga terjadi pada huria Sehingga masing-masing huria bisa berkeadilan Misalnya nanti huria-huria yang tidak mampu Bisa disubsidi oleh gereja lain dengan sistem yang kita bangun Baiklah, jadi izin saya share presentasi ini Di sosialisasi sebenarnya sudah kami jelaskan Di sosialisasi sudah kami jelaskan Maka sentralisasi ini nanti akan terjadi Ini prinsip yang kita bangun Yaitu kesetaraan Saya golongan 4A 4 tahun Gaji pokok saya segini Gaji apa saya segini Yang saya terima karena saya di sini 3KD SK misalnya Teman saya yang golongan 4A Jabatan pendeta resok yang sama Masa dinase segini Ya sama tertulis di SK Tetapi realisasinya adalah Di gereja X Ya 3,5 kali SK Di gereja X Syukur-syukur bisa 2 kali Jadi itu yang membuat kesenjangan Dan ini yang membuat kita Terus menerus selalu Selesai periode Yang lawan-lawannya Jadi merasa terbuang Balas jasa dan balas dendam Jadi itu terus berputar-putar selalu Setiap periode Dengan sistem yang kita bangun ini nanti Yaitu terjadi kesetaraan Jadi dimanapun saya ditempatkan Gaji saya itu sudah berdasarkan kolongan Gaji saya itu sudah berdasarkan jabatan Jadi bukan lagi soal Tempat basah Tempat 3 kali setengah 2 kali setengah 1 setengah dan 1 kali Jadi bukan soal itu Seluruh Nanti semuanya perol pendeta Dibayai oleh sentralisasi Yang kedua perkeadilan itu Kalau sama semua Gimana? Oh enggak Makanya kita bangun Dengan insentif pelayanan Insentif pelayanan itu Kita sudah ajukan Misalnya Kalau misalnya potensi keuangannya Sekian 100 juta Tapi pendeta disitu bisa Mencapai potensi keuangan itu Sampai 100 Dia diapresiasi dengan Insentif pelayanan Besar insentif pelayanan ini Sudah kami ajukan Yang akan ditetapkan oleh MPS Sehingga Dia terdorong Seorang pendeta terdorong Untuk meningkatkan pelayanan Kalau misalnya si X Potensi keuangan Gereja itu 100 Tetapi dia hanya mencapai 70 Jadi dia tidak akan mendapatkan Insentif pelayanan Karena apa? Insentif pelayanan itu Itulah semacam bonus Jadi kalau tidak tercapai nanti Potensi keuangan itu Dari resok masing-masing Itu bisa berdampak kepada keseluruhan Karena sistem pendapatan Jadi analoginya seperti Bangsa ini Sumber keuangannya kan dari pajak Jadi semuanya harus bisa Potensi keuangan yang harus masuk itu harus masuk Kalau dia tidak masuk Maka itu akan berpada kemampuan keuangan kita Dan keadilannya bukan hanya untuk pendeta Tetapi juga untuk huria Sehingga nanti huria-huria Dapat terdistribusi pelayan Dan alani kemampuan Sida-bina-sida Menghidupan kita Halai hopper tu Rikot Dohot Hopper tu Keadaan lapangan ini Sehingga AKBP nanti bisa mengutus Pendeta Kesitu Misalnya Bisa lah diutus nanti pendeta Untuk pelayanan marginal Atau bisalah diutus nanti pendeta Ke Ke AKBP Bukit Tinggi Banggarannya Perpulungan Sampai sekarang AKBP Bukit Tinggi itu Yang 120 kakak Gak mungkin mendatangkan pendeta Karena Kemampuan huria itu Tapi Kebutuhan pelayanan Mesti ada Jadi misalnya nanti Dengan kemampuan Karena sudah dari sentralisasi penggajian Maka penempatannya bisa Terdistribusi Sehingga gereja berasa Dapat Perhatian Termasuk Kegiatan-kegiatan lainnya Misalnya Pergereja Misalnya nanti Di pelayanan Mahasiswa Pelayanan buru Dan lain-lain Sekarang Kalau dikirim pelayanan buru Dari mana gajinya Gaji kantor pusat aja Pilihan dua kurang Sehingga Inilah nanti Yang ketiga Akan ada Keberlanjutan Kawan-kawan Siapapun pimpinan Pasti Dia memenuhi tanggung jawab Yang besar Bahwa Dia harus Mencapai potensi Keuangan Agar dapat Membelanjai Gaji pendeta Kalau sekarang kan Siapapun Deporus Mau Mau satu kali SK Pendetanya Gak peduli Hanya sekali Taken Jadi ke depan Tanggung jawab ini Tanggung jawab bersama Sehingga Tidak lagi Orientasi kita Empat tahun Tapi Terus Berkesinambungan Jadi ini Dampak positif Daripada Sentralisasi ini nanti Dan yang keempat Setelah Sentralisasi ini nanti Kita Akan ada Rasa kekeluargaan Kalau dulu Misalnya Gereja minus Merasa Meminta Gereja yang di kota Merasa pemberi Sekarang sama-sama Berkontribusi Kecil kontribusi kami Ya akan Berikan Tapi itu untuk Sentralisasi Besar gerejanya Besar potensi keuangannya Besar juga Kontribusinya Tapi Semuanya merasa Manupahi Untuk Sentralisasi ini Karena Apa yang Ditupahi oleh gereja itu Itulah yang Didistribusikan Untuk Pengguna Anggaran Apakah itu Gaji Apakah itu Untuk pengeluaran Kantor pusat Pengeluaran Kantor distrik Pengeluaran Resort Kami telah Bersama Bapak Syukur Sudah Membangun Website Agar Dapat Melaksanakan Sentralisasi Nanti akan Saya coba Simulasi Saya Dukat Seluruh Biaya Gaji Operasional Kantor Apa itu Biaya Biaya Yaitu Gaji Operasional Kantor Pusat Biro Lembaga Lembaga Dan Pendeta-pendeta Yang dihatopan Baru Distrik Yang selama ini Kita Raksinuri Distrik Menetapkan Anggaran Distrik Ini nanti Sudah Berkurang Nanti Operasional Distrik itu Dihandle oleh Sentralisasi Dan juga Resort Karena Tapi ada Catatan Kawan-kawan Karena Pendeta Resort itu Berdomisili Di huria Masing-masing Yang Huria Yang hanya Satu huria Dia Otomatis Di backup Oleh huria Itu Sendiri Maka Kemungkinan Besar Biaya Operasional Kantor Daripada Resort Yang hanya Satu huria Dan Ini bisa Dihandle Oleh huria Tapi Gereja-gereja Yang Besar Resort-resort Yang Besar Yang Menutupkan Punjangan Pelayanan Nanti Akan Dianggarkan Di situ Nomenklatur Daripada Ini Sebenarnya Kami hanya Mengajukan Kawan-kawan Tetapi Yang Menetapkan Itu Kembali Kepada Komisi Keuangan Dan Dibawa Kepada Kerapat EBS Untuk Ditetapkan Yang Sudah Kami Kaji Kawan-kawan Bahwa Potensi Keuangan Dulu Ini Soal data Ini Paling Sudah Tapi Syukurlah Dengan Kerja Keras Akhirnya Bisa Kita Simulasi Data Untuk Untuk Potensi Keuangan Ini Begini Alurnya Kawan-kawan Nanti Sistem Sentralisasi Ini Kita Berorientasi Daripada Potensi Uria Yaitu Potensi Uria Itu Dari Pilihan 1A Pilihan 1B Pilihan 2 Pilihan Pertanyangan Yang namanya Persembahan Persembahan Pertanyangan Inilah Yang kita Kumpulkan Nanti Berapa Itu Keseluruhannya Di Input Dalam Database Baru Sesuai Dengan Keputusan Terakhir DMPS Untuk Sentralisasi Ditentukan 55% Tapi Itu pun Nanti Akan Ditetapkan Di Sinode Budang Misalnya Pilihan 1A Hari Minggu Kemarin 200.000 Maka 200.000 Nanti Dimasukkan Ke Web Ini Itu Sudah Langsung Dipisahkan Berarti 90 Untuk Ini Sesuai Dengan Komputer Nanti Jadi Ini Jelas Nanti Mana-mana Saja Itu Persen Bahan Yang Dipresentasikan 55% Ini Kawan-kawan Yaitu Pilihan Minggu 1A Pilihan Minggu 1B Pilihan Minggu Setelah Jamita Data Pilihan 2 Baru Pilihan Sekolah Minggu Baru Pilihan Pertanyangan Pilihan PA Atau Pertanyangan Kategorial Primajan Aposo Amaina Nanti ada Baru Pilihan Bulanan Pilihan Bulanan Itu kan Biasanya Besar Juga Ini Kawan-kawan Kita Di GKPS Dipatok 200 ribu Perkeluarga Untuk Membackup Sentralisasi Mereka Kita Enggak Tapi Mungkin Kedepan Ini Akan Kita Patok Untuk Menopang Keuangan Berikut Pilihan Pertupulun Pemasu-masuon Mohonlah Pilihan Pertupulun Pemasu-masuon Ini dimasukkan Nanti berapa Ini di presentasi Juga Pilihan Ulaunabadiya Pilihan Ulaunabadiya Berapa Dimasukkan Nanti Sentralisasi Berapa Pilihan Khusus Kasual Misalnya Ada yang Ulang tahun Ada yang Ada yang Ucapan Syukur Naip Pangkat Dan lain-lain Dilayani oleh Huria Diberikan ke Gereja Bisa Nanti kita Presentasikan Baru Hamulia Teon Natu Huria Natu Padita Natu Guru Taktau Rui Persembahan Natu Huria Pilihan Natu Huria Itu Kita bagi 55% Dan 45% Pilihan Perorangan Misalnya Ada Keluarga X Saya mengucapkan Syukur Khusus Sentralisasi Bikin aja Dan Bentuan-bentuan Lainnya Apa yang Terus Kalau uang itu Terkumpul Untuk apa saja Itu Itulah Untuk Balanjo Pelayan Dan PGW HKB Kami Sudah data Kawan-kawan Sekitar 3400 Lebih 1480 Sekian Kelayan Pendeta Guru Wilburu Diakones Ini Berikut Apa saja Yang dimasuk Dalam Penggajian itu Penggajian itu Adalah Gaji pokok Kami sudah Hajukan Dalam nomenklatur Gaji pokok itu Golongan 3A 2 juta Golongan 3A Awal Golongan 3A Awal Jadi Dari situ Berjinjang Nanti Tunjangan Jabatan juga Tunjangan Pendeta Resort Tunjangan Fungsional Ada Berjinjang Tapi Tunjangan Pendeta Resort Sama Jadi Sama Tunjangan Pendeta Resort Pendeta Resort Di Tibet Dengan Pendeta Resort Di Pengururan Misalnya Nanti Kalau diterima 4 juta 4 juta Nah gitu Jadi sama Selama ini kan Dibikin Tunjangan Pendeta Resort 1 juta 200 Realisasinya Kan berbeda Di Jakarta 3 kali Sudah 3 juta 600 Kalau di Pengururan 2 kali Misalnya Atau Si Hotang Cuma 2 kali Cuma 2 juta 400 Jadi ini sama Gak bisa lagi Dinaik-naikkan Karena sudah Sistem payroll Tunjangan keluarga Nah Ada sampai Tunjangan anak Dan ini Dan seterusnya Biaya Kemahalan Insentif Pelayanan Tunjangan Kesehatan Tunjangan Pensiun BPJS Dan BPH Pajak Nah nanti Kita akan Pajak Karena kami Sudah Diskusikan Dengan Ninang Apa Siri Rahma Ya setiap Berpendapatan Segini Ada undang-undangnya Nanti akan Dijelaskan Itu Sehingga Kalau misalnya Di atas 70 juta Satu tahun Itu Kena Pajak Kalau gak Salah Nanti akan Dijelaskan Iya Itulah Pembiayaan Perhitungan Potensi Keuangan Awang Dan Kita sudah Hitung Semua Apa Yang sudah Masuk Dan Potensi Keuangan Yang Kami dapatkan Ini Yang terakhir 820 miliar Setelah kami Kurang-kurangi Rupanya 400 849 Waktu Sosialisasi 459 Tetapi Ada lagi Yang perbaiki Perbaiki Akhirnya Ini rata-rata Ini Meyakinkan Kami Bahwa Persembahan Potensi Potensi Keuangan Dengan Yang 11 item Ini Adalah Mencapai 859 Miliar Satu tahun Jadi Kalau Ini Masih Perhitungan Tahun Ini 2018 2019 Dan 2020 Kita Yakin Ini Bisa Dinaikkan 15 Sampai 20 Persen Sehingga Potensi Keuangan Keseluruhan Bisa Mencapai Sampai 900 Miliar Satu Tahun Ini Jadi Kalau Dia Kita Naikkan Misalnya 10 Persen Maka Target Pencapaian 2023 Bisa Sampai 992 2 Miliar Jadi Ini Kenapa Penting Kami Hanya Mau Meyakinkan Bahwa Sentralisasi Ini Dapat Dijalankan Dengan Pengeluaran Pengeluaran Yang Kita Butuh Dan Potensi Keuangan Ini Dapat Kita Kumpulkan Dengan Kemampuan Potensi Keuangan Yang Ada Ini Kami Sudah Coba Hitung Dengan Juan Daripada Yang Kami Tawarkan Kami Hitung Hitung Ini Seluruh Gaji Diperkirakan 26,3 Miliar Satu Bulan Biaya Pengeluaran Distrik Itu Satu Bulan Rata-rata 1,3 Itu Sudah Termasuk Gaji Pendeta Itu Semua Gaji Jadi Seluruh Yang SK Dari Purus Itu Gajinya 26 Jadi Ini Program Distrik Kantor Distrik Biaya Pelayanan Distrik Pergerakan 1,3 Satu Bulan Resort 3,3 Jadi Sekarang Kalau ikut Resort Yang Disending Dan Apa Ini Sekitar 813 Resort Jadi Itulah Nanti Tapi Kami Belum Bisa Pastikan Berapa Si Apa Mana Saja Yang Dihandel Oleh Sentralisasi Keuangan Itu Tergantung Nanti Daripada Komisi Keuangan Mengajukan Disi Rapat MPS Tapi Kami Sudah Buat Istimasi Kalau Rata-rata Misalnya Si gini Oh Bisa Jadi Ada Lima Klasifikasi Kita Buat Resort Ini Yaitu Klasifikasi E Berpendapatan 50 juta Perbulan Kebawa Baru Antara 50 Sampai 100 Itu Klasifikasi B D 150 100 Sampai 150 Klasifikasi D C 150 Sampai 200 Klasifikasi B 250 Keatas Itu Klasifikasi A Kira-kira Begitu Ada Klaster-klasternya Jadi Termasuklah Kantor Eporus Kantor Sekretaris Denderal Departemen Lembaga-lembaga Dan lain-lain Itu Jadi Diperkirakan Bahwa Nah ini Jadi Diperkirakan Penggajian itu Sesuai dengan Yang kami ajukan Kalau ini Dan ini Penggajian yang kami ajukan Sudah meningkat Daripada Yang Ada sekarang Sekitar 26 perbulan 26 miliar 1,3 perbulan Biaya Kantor Distrik Yang 32 Distrik 1,3 perbulan Biaya Resort 813 Resort 3,3 Sekian Tapi Ini nanti Diberikan Diberikan kepada Resort-resort Yang Yang Apa Yang ada Pegaran Kalau yang Tidak ada Pegaran Kita alugikan Sebagai Huria Dan Pengen orang lainnya Termasuk Kantor Pusat Yang Termasuk Pada Eporus Sekretaris Senral Departemen Biro-biro Lembaga Dan lain-lain Termasuk Kantor Pendidikan Teologi STGH S.U.B.L. Dan lain-lain Bapak Pendeta Majelis Bekerja Sinode Dan Lain-lain Oke Jadi Inilah Biaya-biaya Yang Yang Di Di Apa Dicoba Kami Hitung Keseluruhan Itu Gaji Pelayan PKK Kantor Pusat Sekitar 26,3 Tadi ya 33 Distrik Diperkirakan 1,3 Dengan 5 Klasifikasi Resort 813 Resort Termasuk Resort Sending Nah ini Anehnya Resort Sending Tapi Dibiayai Dibikin Resort Padahal Sending Dulu saya Waktu Guru Jemaat Enggak setuju Sending itu Dibikin Resort Karena Apa Salah satu Si Arab Menjadi Resort Mampu Membiayai Detanya Tapi Dibikin Resort Tapi Dibiayai Sending Ini Susahnya Jadi Tapi Gak apa-apa Ini Sudah dimasukkan Itu Apa nanti Budget Daripada Marturia Atau Biro Sending Saya kurang tahu Tapi Ini Pokoknya Seluruh pelayan Sudah terkap Berbiaya Atau Kantor Pusat Dan Lain Lain Seterusnya Maka Yang Ditetapkan Ini Kembali Kepada Mana-mana Saja Ini Yang penting Untuk Seluruh Unduan Huria Apa Saja Yang Dipresentasi Pilihan Minggu Sada A Pilihan Minggu Sada B Pilihan 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 Pertanyangan Tadi Pilihan Sekolah Minggu Dan Lain Jadi Langsung Nanti Dibagi Sekian Persen Di Huria Sekian Persen Sentralisasi Nanti Sudah Kita Bangun Websitenya Nanti Akan Saya Berikan Contohnya Apa Mampah Sentralisasi Ini Gitu Gak Usah Lagi Saya Jelaskan Sudah Saya Tahu Tadi Bahwa Sentralisasi Ini Akan Menjawab Banyak Persoalan Yang Laten Di AKBP Selama Ini Yang Motasilah Yang Mandek SK Yang Parbalanjol Timpang Dan Lain Lain Tapi Dengan Sentralisasi Ini Kita Nanti Akan Dede Equal Sistem Sentralisasi Mempermudah Mengatur Organisasi Memang Rakin Misalnya 12 Juta Gaji Di Jawa Misalnya Secara Manusia Berat Berat C C 22 75 Terjun Bebas Metong Jadi Makanya Disuruh Baruas Itiopi Suruh Peralado Macem Konflik Konflik Yang Terjadikan Jadi Ini Diharapkan Dengan Sentralisasi Ini Tidak ada Lagi Keraguan Kita Pindah Karena Angka Yang Saya Terima Itu Sudah Bagian Daripada Masa Kerja Golongan Saya Tunjangan Tunjangan Ini Yang Membedakan Kita Nanti Hanya Di Incentive Itu Sudah Tidak Jauh Berbeda Saya Akan Masuk Ini Kawan Kawan Ini Adalah Persembahan Daripada Keluarga Bapak Syukur Nanti Semua Huria Sudah Punya ID Dan Punya Home Masing-masing Contoh Ini Saya Buka Adalah AKB Gunung Sindur Resort Cinere Profil Hurianya Bisa Dibuka Nanti Akan Muncul Seperti Ini Profil Huria Namanya Di Resort Mana Kode Nya Berapa Total Potensi Keuangannya Ini Nanti Akan Ditetapkan Kami Akan Ajukan Berdasarkan Potensi Keuangan Yang Ada Baru Nanti Institusinya Nanti Misalnya Kalau Mau Update Dimana Alamatnya Nanti Diisi Resort Mana Dan Seterusnya Status Alamat Telepon Bisa Dilengkapi Seperti Biasalah Sudah Terbiasa Dengan Android Kelompok Jemaat Ini Ripet Seperti Almanak Tiga Orang Tua Tiga Ina Tiga Naposo Tiga Naposo Tiga Sudah Meluruh Struktur Daripada Nanti Daftar Sintua Bisa Dimasukkan Disini Daftar Sintua Bisa Dimasukkan Siapa Dembakan Pelayan Contoh Nama Si Tua Robert Gultom Jabatannya Apa Bendahara Huria Dimasukkan Tanggal berapa Dia Menjabat Jadi Bendahara Huria Bikin Laki-laki Tanggal Lahirnya Kapan Biar Tahun Nanti Usianya Lima Puluh Otomatis Itu nanti Pernekahan Sudah Dan seterusnya Lanjut Maka Robert Gultom Ini akan Terdaftar Nanti Kalau ada Fotonya Bikin Maka Akan Terdaftar Nanti Nama-nama Ini Dalam Daftar Nama Perhaladu Non SK Ini kan Nah Ini Jadi Kalau Diklik Ini Akan Mempermudah Nanti Kawan-kawan Disini Sudah Kita Bikin Formnya Kalau Yang Susah Kita Mengisinya Jadi Nanti Kalau Sudah Ada Database Jemaat Kita Yang Kita Bikin Sesuaikan Ini Kolomnya Dalam Bentuk Excel Nanti Saudara Sendiri Meng-upload Bisa Kalau Yang Situsnya Balikbang Itu kan Tidak Bisa Jadi Ini Download Aja Excel Tapi Sesuai Aja Ini Nomor Kuria Nomor Kakanik Nama Jenis Kelamin Jadi Anda Bisa Meng-update Jadi Bukan Lagi Harus Dari Dari Pusat Begitu Jadi Bisa Di Tapi Sesuaikan Dengan Kolom Ini Kategori Cimat Itu Ada Ama Ada Ina Dan Nanti Ada Penjelasan Kalau Sudah Ini Diisi Pasti Muncul Nanti Jumlahnya Itu Juga Otomaster KPR Jumlah Resort Sekarang Contoh Kita Mau Masuk Input Pilihan Pilihan Tadi Ada Pilihan Minggu Ada Pilihan Pertanyangan Ada Pilihan Ini Contoh Pilihan Ibadah Ibadah Minggu Tanggal Berapa Hari Minggu Kemarin Tanggal 16 Oktober 16 Oktober Oke Ibadah Mana Ibadah Umum Jam Berapa Jam 7 Berakhir Jam Berapa Jam 8 Nama Pengkok Bendeta John Pasar 1000 Jumlah Jamat Yang Hadir Berapa 100 1000 Lanjut Itu Keterangan Nah Ini Masuklah Laporan Pilihannya Pilihan 1A Berapa Sejuta 500 600 600 600 Tambahkan Pilihan Pilihan Biasanya Hampir Sama 700 Pilihan 1B Pilihan 2 Biasanya Lebih gede Bisa 800 Sudah Ini Kawan Kawan Ini Sudah Langsung By System 600 Ini Sudah Kalau Dia 55% Ditetapkan Sido Digurang Karena MPS Ditetapkan 55% Makanya Ini 55% Jadi 330% Akumulasi 330% 385% Inilah Yang Disetorkan Sentralisasi Masih Tambah Lagi Masih Ada Amulia Teor Kita Bikin Disini Laporan Pilihan Lainnya Misalnya Amulia Teor Dari NN Tanggal Berapa Dikasih Tanggal 14 Kemarin Sebelum Minggu Dikasih Tanggal 14 Dari Siapa Dari Siapa Bisa Karena Karena Ulang Tahun Ulang Tahun 55% Lanjut Berapa Terpuluh Adoh Amulia Teor Laking Sedia 500 Ribu Oke Tambahkan Jadi Dia sudah Disini Jadi Kalau Nanti Benda Hara Gak usah Lagi Hitung Hitung Udah Langsung 55% Maka Membuat Laporan Belial Lainnya Udah Maka Bendahara Karena Dalam Sistem Ini Kita Setiap Minggu Nanti Apakan Transfer Habis Minggu Kita Input Senin Kalau Boleh Selasanya Tahun Rabu Kita Transfer Maka Isian Input Transfer Ini Ibadah Minggu Tadi Kan Ini Pilihan Lainnya Mulia Teor Maka Ini Saya Klik Klik Jumlah Yang Diteransfer Itu Adalah 1.195.000 Dan 275.000 Lanjut Lanjut Nah Inilah Yang Akan Saya Transfer Jumlah 1.430.000 Banknya Kemana Mendiri Mendiri Misalnya Bank Kita Ya Bank Tujuan Nanti Bank Mana Yang Ditentukan Sentralisasi Oleh Pimpin Anak Kampus Sekarang Dibikin Beri Atau Mendirikan Tanggal Berapa Diteransfer Kalau Boleh Setiap Hari Rabu Paling Lambat Berarti Rabu Tanggal 18 Atau Hari Ini Selasa Tanggal 18 18 Siapa Pengirim Siapa Pengirimnya Bikin Namanya Sintua P Gulto Bikin Nomor Bank Pengirim Oke Mandiri Jumlahnya Berapa Tadi Nomor Accountnya XXX Misalnya Nomor Rekeningnya Sudah Lanjutkan Maka Itu Nanti Akan Ter Kirim Itu Akan Terkirim Ini Karena Belum Lengkap Nomor Banknya Sintua Sintua P Gultom Dan Ini Jabatannya Apa Ben Dahara Huria Oke Lanjut Maka Ibadah Itu Sudah Akan Laporan Transfer Ini Sudah Transfer Sudah Transfer Nanti Sentralisasi Akan Membuka Ini Kalau Dia Sudah Masuk Oke Maka Dicetak Sudah Oke Maka Dibuatlah Laporannya Disini Nanti Menjadi Sudah Terkonfirmasi Disini Jadi Sistem Ini Sangat Mudah Kawan Kawan Mudah Mudahan Ini Sistem Dan Mudah Mudahan Bisa Nanti Bisa Juga Dibuka Di HP Jadi Bendahara Bisa Mengakses Dari HP Sehingga Itu Mudah Dilaksanakan Berikut Itulah Teknis Puluhan Huria Menginput Data Saya Mau Masuk Kawan Kawan Tentang Payroll Gaji Pokok Gaji Pokok Pendeta Ini Nah Ini Kolongan 3A Ini yang Kami ajukan Nanti Mudah-mudahan Ditetapkan Kolongan 3A Dan seterusnya Sudah kami Susun Jadi 3A Satu Tahun 2.100.000 3A Dua Tahun 2.200.000 Dan Sudah Terus Nanti Jadi Ini yang Terus Seperti Yang saya Bilang Berkesin Nambungan Payroll Tunjangan Jabatan Ini yang kami Ajukan Ini masih Ajuan Oke Payroll Tunjangan Keluarga Ini 10% Dari gaji Pokok Jadi Otomatis Gaji Pokoknya Misalnya Berapa Tahun Dia Otomatis Jadi Naik Tunjangan Keluarga Itu Jadi Tunjangan Saya Naik Golongan Saya Naik Naik Selama Ini kan Tunjangan Beras Itu 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 Ini bedanya Makanya Akan Terus Naik Tunjangan Kesehatan Akan Dicantumkan Nanti 300 Bagi Yang Belum Menikah 200 Tunjangan Insentif Pelayanan Insentif Pelayanan Contoh Kalau nanti Burus Satu Dapat Ini Kalau kita Pendeta Resort Kepala Departemen Sama Pendeta Resort Ini Di Kategori A Precious Juga Gitu Di Kategori B Begitu Jadi Kita Sudah Bangun Sistemnya Jadi Tidak Ada lagi Keraguan Kawan-kawan Kalau Ini Akan Berkelanjutan Sehingga Kita Tidak Lagi Khawatir Setelah Selesai Periode Gak ada Lagi Seperti Itu Karena Kita Tambah Tahun Tambah Masa Kerja Kita Bertambah Pula Secara Otomatik Nanti Personalia Akan Men-input Ini Personalia Akan Mencatat Case-case Misalnya Dia Di Non-job Maka Tunjangannya Jadi Non-job Berapa Itu Tunjangannya Saya Kurang Tahu Kira-kira Ini Potensi Keuangan Mungkin Contoh Bisa Kita Cek Gereja Mana Tahu Mungkin Kuria Dia Tahu Harus Mati Tih Mati Tih 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 Sihotang maju, mak Sihotang Gereja HKBP Sihotang Jadi ada Tolu huri ya Sihotang kan? Di HKBP Sihotang siada Target potensi keuangan Potensi keuangannya 5.500.000 Satu bulan ya Jadi Nanti 3.300.000 Sihotang 2 5.500.000 Sihotang tolu 2.500.000 Maka jumlah potensi keuangan Satu bulan itu yang harus Isi petita Sekitar segini Yang harus distorkan Kesentralisasi Jadi Alay Potensi keuangan Dan Bisa saja Golongan yang lebih Besar Nanti Disempatkan disitu Potensinya Inilah yang kami bilang Itu subsidi Mula huri ya Mula huri ya Itu mangkaran Misalnya Amar 4.110 Bapak ditadisi Tapi potensi keuangan Nah ini kan Dibisir Makanya Isipen Nodisi Hotang Dan berdasarkan Berdasarkan Payroll Nah Nah Tawa Naking Tata Katunjangan Jadi Imah Akadongan Sehingga Tapi ini masih Sekali lagi Opui sudah membuat surat Kepada Seluruh Para SS Agar Divalidasi Siapa tahu ini kan Masih Ini nanti akan Realisasinya Jadi Imah Akadongan Nabuyan Nomberengota Murah Nah Mange toksedia Masih setorota Hitung aja Pilih Sera A Pilih Sera B Pilih Pilih Pertanyangan Pilih Cermon Amuletion Natuhuri Akhir Resedia Maha Seminggu Kalian 4 Itu aja Sebenarnya Jadi Perhitungan Nami Berhitungan Nami Buedo Berdasarkan Rata Sisonari Penerimaan Itu Sekitar 91 Miliar Satu Bulan Dan Kalau Ini 55% Maka Ini Bisa 54 Miliar Satu Bulan Maka Selisihnya Ini Dapat Kita Saving AKBP Yang kedua Siapa Tahu Tidak Tercapai Target Maka Itu Jadi Sistem Luz Sistem Saving Dan Kalau kita Saving Setiap Bulan Setiap Bulan Setiap Bulan Apa Dalam Setahun Mungkin AKBP Sudah Memiliki Uang Yang Cukup Untuk Dapat Meningkatkan Pelayanannya Misalnya Mulung Misalnya Tuh Tuh Tahu Menteri Keuangan Kan Berarti Pidak Presiden Naik Misalnya Iborus Dirabuk MPS Misalnya Maka Dinaikkan Misalnya Gaji Pokok 5% Kira-kira Jadi Tersong Ini Sistem Tahun Saya Yakin Ini Bisa Segera Kalau Ini Nanti Sudah Ditetapkan Tim Kajian Yang Membangun Website Ini Akan Menerbitkan Buku Manual Buku Yang Dapat Kita Pergunakan Untuk Membuka Website Ini Dan Panduan Bagi Seluruh Bendahara Atau Pimpinan Jemaat Membuka Website Masing-masing Kuria Dan Laporannya Jadi Gue Tiktik Tadu Di Surat Di Buku Manual Di Buku Tiktik Dan Di Website Hari Waktu Kalaporan Terima Terima Jemaat Orangan Mereka Menurut Sentralisasi Kedepan Melaik Sudah Maita Agar Menyetujui Nanti Disini Soal Kurang-kurang Yang belum Tahu Dan Apa Bisa Ditanyakan Dan Kita Harus Percaya Ya Mungkin Ada yang Tidak Pas Gimana Ini Padahal Belum Tahu Bisa Kita Diskusikan Yang Namanya Memulai Tidak Ada yang Tidak Ada yang Sempurna Tapi Kalau Kita Sudah Berani Memulai Kita Akan Menerima Manfaat Yang Besar Tapi Kalau Ada Kawan Pasti Kapan Kita Mulai Ada Ada Kawan Yang Ragu Pasti Kapan Setiap Kuria Harus Menyetor Setiap Minggu Sehingga Gaji Kita Itu Bisa Dikirim Akhir Bulan HKBP Menganut Kerja Baru Gajian Kan Jadi Karena Kita Dalam PPKU Sudah Ditetapkan Sehingga Gaji Gaji Kita Terima Januari Adalah Di Akhir Januari Gaji Yang Kita Terima Februari Adalah Di Akhir Februari Maka Kami Jelaskan Tidak Perlu Ada Dana Awal Karena Karena Jika Semua Huria Menyetor Minggu Pertama Minggu Pertama Minggu Pertama Maka Jumatnya Pendeta Sudah Menerima Transfer Jadi Nanti Gaji Kita Juga Gak Ada Lagi Manual Sudah Nanti Setiap Akhir Bulan Langsung Bunyi HP Sudah Masuk Gaji Begitu Caranya Lagi Semeni Maju Hatura Angkat Jaka Mereka Dungan Dita Tungga Doong Sisi Penota Dung Sentralisasio Di Nasa Matu Dasa Luna Mulia Timah Dohono Nami Tua Mang Pandita Siman Juntak Sebagai Tim Kaji Sentralisasi Duk Nama Ngan Panorang Yon Jadi Amang Kita Lanjut Tunggal Langsung Ima Diskusi Ragudang Sukusukun Siakami Nabung Nudison Alay Perjol Amang Mang Idum Diseramang Maju Tuhami Taring Power Point Nakin Godang Dung Mungkin Naso Manjah Sian Awal Alana Pagile Kua Mang Marhiti Ibu Dapuk Nami Musi Sukusukun Molo Adong Orang Orang Tak Tak Ya Ima Amang Ima Nanti Saya Share Termasuk Potensi Keuangan Bisa Dicek Nanti Bisa Dicek Presiden Masing Apakah Terlalu Besar Atan Digita Saluna Damang Daina Adong Pasatiki Digita Molo Orang Orang Atus Asa Bu Ima Tasuk Untuk Amang Pandita Senan Juta Sebagai Tidak Alay Isumah Hitama Law Mang Leom Sukusukun Oleh Ate Binas Tiki Binas Tiki Parjolo Bu Amang Pandita Budajolo Menyusul Mama Bisop Bantuan Bantuan Bawang Jangan Teri Tidak 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 Lalu Sudah Oke Oke Apikian doang Apikian Mulai teman Nah baik Nah perjulu suku-sukuna memang Taringo itu sentralisasi Secara umum memang Apalagi kami di daerah Samosiron Sangat menyambut baik Taringo itu Kabar baik Taringo itu sentralisasi Apalagi kami di daerah Mekmed Kami di daerah Parbalajona setara Dari daerah Nah perjulu Suku-suku nami Taringo itu Nomenklatur biaya Resort Isidu mabaino namang Kami sadiri Sudah Manang nadong Dobatasan Sian Timka Desentralisasi Lalu mabainon Isarannya Kakebutuhan Rekin Inggris Rekening telepon Internet Doh Takkana asing Siak kami Doh Datanya Manang nadong Doh Batasana Sian Tim Tim Sentralisasi Baru namang Ibu Sian Sab Lu Sada Nomenklatur Naung Pina Saat Nainakin Sian 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 Kemudian di akhir tahun Baru di persentase Di pasah Panggulan agak tiki Dan apalataka subot Sedia parbahirnya Nah patuluh Nah pembagiannya Kepadita Sekator pusat Kepadita Sangat diri bahaya Nah Sudah Yang Nadi utawa Kepadita Alana penggajian Sekator pusat Kepadita kami Adong Kepadita klasifikasi Hurya Hurya A, B, C, D, E Nah patuluh Nah patuluh Kepadita kami Diseliti Adong Penggajian Parbalajuan Penggulan agak tiki Adong target Misalnya Resot Paku boto Resot pengururan Sedia target Melusuh Melusuh Tercapai target Buhaduh Masalah Tuparbalajuan Apakah Mipengaruhi Ini Mujuh Masukus Kusiakkan Mulati Gureng Mawang Oke Langsung Saya jawab ya Jangan lupa Yang pertama Nomenklatur Kembali kami Tawarkan Bahwa Kami sadar Bahwa kami adalah Tim kajian Yang mengkaji Posibilitas Daripada Keberlangsungan Sentralisasi ini Dari segi Postur potensi Keuangan Sudah kami jelaskan Lagi rapat jum Lagi rapat jum Nanti saya telpon Yang kedua Daripada Postur Daripada Tim biayaan juga Sudah kami Buat Sehingga Bagaimana Gaji Dan Nomenklatur Daripada Biaya-biaya Kantor pusat Biaya distrik Dan apa Sekali lagi Kami Mengajukan Dan Kawan-kawan Tapi Kami Sudah Sampaikan Begini Khusus di Resot Langsung Resot Khusus di Huria Namar Pegaran Langgok Seada Huria Pasti Di Backup Huryai Resot Misalnya Lima Pegaran Kan Ikum Berbagi Dapat Dita Tusan Jadi Hidup Bana Tentu Dak Kola Kuria Biba Biaya Dosa Resot Sudah Dika Vermai Oleh Sentralisasi Adong Matu Lumata Anggaran Nah Nia Jok Kami Nah Perjuno Ima Biaya Operasional Kantor Yang Umum Biaya Operasional Kantor Adalah Listrik Telepon Apa Dan Lain Lain Dan Ini Ini Juga Diputuskan Apakah Sistem Budget Misalnya Ditentukan 300 ribu Selebihnya Tanggung Sendiri Ada Gitu Itu Bukan Domain Kami Tapi Nanti Domain MPS Menentukannya Tapi Sudah Ada Ancar Ancar Kami Yang Kami Bikin Klasifikasi E Segini Ancar Ancarnya Klasifikasi E Segini Ancar Ancarnya Klasifikasi C B A Segini Ancarnya Jadi Artinya Itu Pasti Bisa Soal Yang namanya Uang Pasti Dibatasi Pasti Operasional Kantor Ini Soal Apakah Nanti Dibatasi Oleh Komisi Keuangan Atau Apa Terserah Yang Kedua Tentu Ada Transport Pelayanan Laudohita Konven Laudohita Marsinudian Laudohita Tentu Masuk Menotusi Berikut Satu lagi Adalah Biaya Program Ada Dua Jenis Program Yang Pertama Adalah Program Yang Ditetapkan Oleh Kantor Pusat Dilaksanakan Oleh Uria Dan Resor Maka Kalau Itu Ditetapkan Oleh Pusat Untuk Dilaksanakan Resor Itu Kami Ajukan Supaya Dibuat Budgetnya Oleh Sentralisasi Keuangan Tapi Kalau Anggaran Program Yang Bersifat Misalnya Pengen Banggan Kapasitas Nire Soti Overtu Kebutuhan Lokal Itu Nanti Diluar Pusat Itulah Yang Disebut Dengan Biaya Program Non-Budget Non-Budget Itu Dari Mana Kita Organisir Sendiri Kita Cari Dananya Biasa My Sponsor Meregistrasi Presenter Jadi Ada Yang Sebut Budget Non-Budget Yang Dibudgetkan Itu Nanti Berapa Tergantung Daripada Program Tahunan Yang Ditetapkan Irapat MPS Irasongani Magam Marana Akarongi Tari Ngotu Hamuleteon Mau Lorong Dohurya Tuhurya Sudah Terserah Nanti Didiskusikan Dengan Presesnya Atau Saya Tidak Bisa Pastikan Nanti Saya Iakan Jadi Berlainan Gitu Mau Liripasti Misalnya Tuhurya Berarti Harus Kita Kembalikan Misalnya Posturnatuh Huria Ido Si Pasah Tuh Sentralisasi Maka Dibagi Menon 25% Sentralisasi 55% Nah Pasti Menon Tuhurya Dibana Berarti Misalnya Akumulasi Tuhaha Mungkin Harus Dibana Persentasinya Tiga Guru Dota Kena Sini Tari Ngetu Nama Ngedopan Dita OP Dan Apalah Domain Nami Tetapi Dapat Kita Bayangkan Berdasarkan Permohonan Resort Dipertimbangkan Preses Maka Preses Nanti Mengajukan Ke Personalia Personalia Nanti Nanti Akan Mempertimbangkannya Apakah Perlu Ditempatkan Di situ Atau Enggak Dan Memungkinkan Enggak Dari Sentralisasi Las Oma Kadongan Nanti Penerimaan Kita Juga Tentang Penelayan Tidak Langsung Lagi Tamat Daftar Ujian Dan Dari Enggak Tapi Berdasarkan Kebutuhan Berapa Orang Yang Pensiun Berapa Orang Yang Membutuhkan Pendeta Maka Maka Dari Dari Situ Nanti Nanti Ada Announce Dari Personalia KBP Membutuhkan Segini Pendeta Untuk Menggilti Yang pensiun Segini Yang Apa Segini Sehingga Recruitment Ketenerga Kerjaan Kita Tidak Seperti Sekarang Banyak Membutuhkan Calon Pendeta Tapi Setelah Dibatkan Pusing Mau Ditempatkan Kemana Gajinya Juga Pusing Kalau Ini Nanti Enggak Lagi Tapi Berdasarkan Kebutuhan Berapa Yang Pensiun Dan Berapa Permohonan Itu Nanti Akan Dibahas Mekanisme Untuk Itu Terakhir Mengenai Ternyata Nampar Pudian Naking Ternanggaran Pengguna Nagok Tiki Aungga Bik Ngarjawab Pengguna Nagok Tiki Target Setoran Coba Saya Screenshot Misalnya Si Ini Ini Resort Si Nere Kita Coba Dulu Tadi Ya Coba Saya Jadi Semua Resort Nanti Potensi Keuangannya Sudah Dimasukkan Di Sini User Oke Oke Misalnya Masuk Resort Si Nere Oke Bisa Mose Bisa Mose 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 Total Pilihan Segini Tadi Ya Mose Tidak Teratus Nopul Sada Nanti Target Yang Akan Dikirimkan Sini Contoh Coba Saya Cek Dari Sini Cek Dari Simar Mata Simar Mata Coba Kita Lihat Simar Mata Simar Mata Coba Coba Atau gini nanti akan saya kirimkan Excelnya ke Bapak Preses Coba di validasi Preses nanti Ini kan listrik 7 kan? Iya ma'am Listrik 7 Ini yang belum di validasi ya Masih yang kami inat Ada A ini coba Coba ini kita cek satu-satu Ini yang belum di validasi Karena Preses belum kirim sama kami Yang update terakhir Nah ini Misalnya mulai dari AKBP Tanjung Bunga Resort Pengururan 18 AKBP Natulun 5 juta Jadi ada di sini daftarnya semua Apa tadi? Si Marmata Si Marmata Marmata Kosong berapa itu? 07 07 07 07 07 Ini Resort Malau Si Marmata Resort Si Marmata AKBP Si Marmata Resort Si Marmata Sudah ada di sini Nanti ini Epor sebenarnya sudah minta Vandidasi pada Bapak Preses Kita Berdasarkan potensi keuangan itu Coba hitung-hitung Semua itu berapa Sehingga ini akan Membuat Oh satu lagi Kalau misalnya pelayan Si Pendeta Siapa dulu kita cari John ya Pendeta Resort Menjoe Si pendeta Resort sih Lampok Si Lampok Sudah ada Sudah ada Tanya ini Nanti Kalau kamu ditempatkan Di Resort Si Marmata Di sini nanti akan Dibuat Targetnya Resort Si Marmata Di Huria Di Huria Mana Kamu Nanti Sudah langsung Oh kita di sini Tanggung jawab kita Jadi di sini Akan Enak Dan semua keterangan Akan mudah Jadi pendeta Resort Dapat memonitoring Huria-huria Pegarannya Preses dapat Memonitoring Resort-resortnya Nanti pimpinan Bisa cek Akumulasi Daripada Potensi target Dan kategori Coba Resort apa tadi Buhit 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 Kategori A Buhit Buhit Kategori E Buhit Artinya Udah di sini Kawan-kawan Jadi Nggak usah Artinya Excel-nya Juga Nanti bisa Saya kirim Coba 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 Nanti Kirim Masing-masing Sehingga Data Validasi Setelah Diterapkan Bisa Kita Sinkron Anggota Ringgatuh Panggulan Nagok Tiki Monitir Cepet Target Nah Ini Saya akan Buka Payroll 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 Siapa dulu Yang kita Buka Siapa Lampok Nah ini Lampok Ya Tolongan 3D Kaji Pokoknya 4 1 juta Berarti Kamu sudah 12 tahun Jangan jabatan Jangan jabatan 4 juta Jangan keluarga Nah Ini kawan-kawan Jadi Kalau dia tidak mencapai target Seperti yang dia Ini Tidak dikasih Target potensi keuangannya Kan Jadi Ini Diberikan Tapi Kalau dia Memenuhi target Lebih dapat Bahkan Kalau dia 100% Ada Cukup Perhitungannya Lebih dari sini Sudah Ethersistim Kira-kira Begitulah Caranya Kalau Hitungan Pembiayaan Kotong Kotong Oke Adon Kami Suku-sukun Pertanyaan Ada Pertanyaan Pertanyaan Oke Ada lagi Pertanyaan Lanjut Lanjut kita Adon Bikian-bikian Lain Yang Menukun Pindah Hidup Badi Kita Dabang Dena Dibagasan Pindahkan Raktor Amang 5 juta Masa Terbit Sudah 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 Adon Adon Dibil Pro Diakone Sama Dok Cawang Tidak Pindah Sat Tidak Sidaga Sian HKB Ibn Izin Sian 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 itu dia, belum dikonekkan masmi uter muter konek audio konek audio gak bisa konek kursi panas oh dia mau presesih iya si piro, si piro, si piro si piro, si piro si piro si piro, si piro ya perjol tapi ipatorak presesih, nak keningan itari ngotu asa unangan dong kesenjangan angko menurutu tangapalah solusi kursa daw wasa anang buhape tempat selalu menentukan takkolan balacuk anang do hal-hal na asik jadi malo rangkasuk do barangkasuk do jalur malo na mokmok bak mokmok do jalur nah sasintong na penempatan do napaling jitu narohaku imajon naparjol na badu ahon nangadong dipatorang nak keningan ini taringot ada dampak negatif malo na malo na malo na malo na malo na di kota di utah utah malo na merger per kota kota utah utah ayah habis jalur disi ala upatang kita ngina keningan ini nasela on adong do tunjangan kemahalan asing do tunjangan kemahalan di rio asing do di distrik na asing tapi malo sarupa do berasalkan kolongan dimana tunjangan kemahalan bodoh on gabe predikat negatif tu akadongan ala wila ala sistem gotong royong do hubereng sentralisasi sude huria masih tupah nabatol luhon taringot tu dampak ni sentralisasi tanggarong dietong tiga distrik mana boy seru plus do tiga distrik nasel boy minus bahkan resot boy didikaji mungkin air resot tu napasti tanya kuhatok memperdalan sentralisasi napasti mungkin walu puluh perset pedikirim dang boy menggoy songgo nah hujalo kebar disasetong jadi bahasitas tadi bahas sentralisasi kalau yakin dua ada persentase resot resot distrik yang tidak bisa sungguh feedback dijalung pemula dikini di pasti dua 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 dampak positif saja jadi naruh aku asal boy tergaji saub manang tau berjalan manang tau kenapa opaton ala menjadi topik sentral di sindode godang di tanggal 20 opat 1 20 bidon menjadi suatu keputusan HP dan naruh rupanya songonsada uji coba ala nasel mau do patung wakon tu huria yakit doel ayo malo tarinya tupel apa masuk masuk do mungkin di kota boy aboy huda ay boy do si pilih di do dibagi tu si do boy do kurang naik mungkin hal-hal si songoni tapi malo langsung berlaku januari 2020 mungkin perdebatan luar biasa puasa ala memang merubah 30% pilihan dua si pilihan natafak buku monggo ditongga tongga niburia ayak kiddo paling 10 15% ditongga hebat imam mangguhi keterpusat nasale lingon nah terakhir ala memang nunggar sukat edaran perjolong apa tupau rapor di tingkat resort dungi tingkat buria baru sinod distrik jala tangan besi hata balacu disi jala molog ditutup ponan non ala mengikat satu tahun keputusan biar nibah wah ada perdalanan desentralisasio wah molog itu bulan 2 bulan hp balacu ketetapan di resort kosong ini juga membahayakan solusi dia manabui buat kalau tidak berjalan bahwa balacu munah yata di rapot tayinan dapat hal di resort buka badame jadi solusi dia manabui buat asat terkap menjadi hal-hal negatif baru isedocontroling non tohodo 55% dikirim nah omar rupani jadi langsung mau halusi dah nah perjolo nah yang penempatan selalu jadi itu tidak solusi siapa yang merasa hebat rupanya sehingga dia harus di Jakarta apakah karena di Samosir dia gak hebat perasaan seperti itu akan seterus muncul makanya kita harus bangun sistem kita harus bangun sistem dan isi pimpinan akan selalu seperti ini susah jadi makanya kita bangunlah sistem supaya ini catraan itu pasti mau lihat terganggu di 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 padita sinagai tapi di banyak kawan itu sangat terganggu sangat terganggu dan itu yang membuat kita terus air termos ini sudah naik jadi itu kawan-kawan jadi kalau boleh inilah yang justru kita kaji kalau ada yang berpendapat seperti itu ya mungkin masih sedikit tapi umumnya persoalan di situ adalah persoalan kesenjangan itu dia memang ada pola persoalan dia siap tak bahkan nunggu pendapatan di desa jadi tapi banyak hal dan di kelangan kita yang terjadi itu realitas dampak negatif daripada sistem sentralisasi ini CJ justru mencari solusi atas dampak negatif daripada desentralisasi sama dampak negatif ini ayo tunjukkan dimana hidup satu sonari kami yakin sekali bahwa dengan sentralisasi inilah kita akan melaju bersama konsekuensinya harus bersama-sama dan konsisten dampak negatif itu yang merusak makanya harus kita bangun etos kerja bersama sekarang yang empat itu kita bangunlah equality kita bangunlah kebersamaan kita bangunlah fairness jadilah dari tiap orang pasti itu satu lagi tadi soal berkandidat itu asing di insentif ada warna tunjangan kemahalan berdasarkan indeks nasional jadi kita berdasarkan indeks nasional jadi sudah ada indeks nasional berikut daerah minus dan surplus justrui ini jawabannya karena apa molo misalnya sudah daerah minus batinnya akan berontak apanya akan berontak tapi ini sudah kita bangunlah sistem sehingga ini tersol jadi sekiran apa misalnya jalan termasuk dunaking di sistem ini akan menjadi jenjang jadi kita mulailah dari e pendeta resort jadi kalau turun naik dia di kalau pun turun dia jangan lagi fungsional misalnya di D jadi itu juga kayak gitu jadi fungsional di D agak berbeda dengan di A dan seterusnya jadi ini sudah membangun suatu sistem akan saya tunjukkan coba contoh ya termasuk suku-suku laking distrik-distrik surplus ini distrik-distrik kategori A distrik-distrik kategori B distrik-distrik kategori C ini infas distrik D ini subsidi distrik E ada mana-mana ini bisa saya klik sudah ini kami data semua distrik-distrik C jadi sudah kita hitung jadi kita serius ini asal kita serius mana ini distrik-distrik yang E di bawah 750 nah ini 4 distrik 3 distrik 1, 2, 3 jadi yang 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 D distrik-distrik mana nah ini ini jadi ini yang kira-kira gue itu soal pendataan potensi keuangan distrik jadi ini kebersamaan mau gak bersama-sama berangkat dari keprihatinan kita dan masalahnya sekarang sudah makin parah kawan ada ada yang melawan SK Iporus sudah di Gugat Iporus sudah seperti itu sekarang dan pimpinan ke depan juga akan lebih parah lagi karena biasanya akumulasi konflik semakin tinggi dan ini kita alami distrik ini yang gusam mosir darong merahkan dan intensifitas seperti ini akan semakin meningkat dan apa jawaban kita untuk itu apa harus kita biarkan baik memulasi X berpulung siap kepala biru misalnya akan siap tapi tidak semua seperti kesiapan kita tapi kita siapkanlah sistem ini resok-resok mana yang surplus ini sudah ada kita itu kita hitung resok-resok mana itu pensubsidi besar sudah kita hitung mana itu resok-resok kategori B ini ada ya disini sudah kita hitung semua dan resok-resok mana itu yang kategori C sudah ada ini kita hitung semua jam 12 45 sudah ada ya semua disini sudah kita terkirakan target target mana resok mana huria besok ini huria kategori kategori A ini huria kategori B sudah ada huria-huria di kategori B ini jadi sudah ada jadi gak terrekap kakadongan berdasarkan potensi keuangan narokis jadi unang berong kira guata dalam halon asal kita mau bersama-sama untuk melewati masa-masa susah kita ini sehingga ke depan akan semakin maju berkembang bekerja bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi bekerja untuk KKBP saya ditempatkan disini tugas dan tanggung jawab saya besar karena potensi keuangan yang saya harus datangkan ke kantor pusat segini besar desentralisasi besar jadi hidup karena income kita itu akan cenderung naik dan lebih berkeadilan untuk kita semua soal surat edaran jadi soal surat edaran memang di awal November termasuk nanti komisi keuangan akan membagikan form saya telah kirim ke kawan-kawan preses contoh form ini masih contoh jangan jadi itu Pak Tokan saya katakan waktu saya kirim ke kawan-kawan preses ini contoh yang kami ajukan nomenklatur untuk yaitu biaya operasional kantor item-item apa saja itu biaya perjalanan transport pelayanan dan biaya program saya ini contoh contoh saya bilang jadi bukan jadi patokan mesti diisi nanti semua itu seperti situ misalnya ada tata usaha padahal tidak ada tata usaha resen kosongin aja akhir-akhir jadi dengan pola kira-kira buat tebiak karungan soal kekhawatiran nomor dalam 10 bulan 10 bulan makanya berkesin ambungan ayo semua bekerja dan kita yakin sistem ini akan membangun kita jalan ayo kita buka hati kita kita buka bersama-sama sehat untuk memperbaiki AKBP dia tidak tidak masuk tidak masuk cinta pada cinta pada Eforus X dan C pada Eforus Y enggak tapi dia karena cinta pada AKBP maka jadi makanya janganlah ini 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 sudah kita kaji dan ahlinya juga sudah banyak ahli ekonomi ahli manajemen dan lain-lain dan ahli komputer termasuk ini sistem database jadi guelek mengintahkan ayo kita bersama-sama agar tidak semua menjalankannya perlu mobil mak ini monitoring apakah pasti makanya saya saya buka ini semua pimpinan huria bertanggung jawab bertanggung jawab apalagi akauduan huria baik tidak buruk mohon 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 dibuat sebaik-baiknya disini akan saya coba buat nanti monitoringnya bah ideal nah coba jadi begini oh ya akan saya munculkan ini oke kan saya munculkan oke contoh jika saya nanti resort cenere pendeta resort cenere saya akan bisa monitoring saya akan bisa monitoring huria-huria nadong di resort cenere nah ini saya sebagai preses nanti bisa monitoring seluruh resort-resort jadi pimpinan jemaah bertanggung jawab atas laporan input pilihan di setiap huria masing pendeta resort bertanggung jawab terhadap semua huria-huria itu jadi ikonon namolota mungkin setiap hari kita harus cek ini khususnya Senin sampai Rabu apakah ini sudah ada sehingga pendeta resort ini bisa laporan ibadah cek ini oh laporan ibadah gunung sindur segini oh sudah ditransfer disini langsung ada detailnya apakah sudah ditransfer atau belum oh ini belum ditransfer nanti telepon nah ini jadi tidak tidak lama-lama hanya setengah jam mencek ini sudah selesai nanti berapa huria di resortmu cek pagi-pagi oh belum di input jadi laporan pilihan lainnya gunung sindur ada hamul ini sudah dikirim belum coba cek ini tanda bintangnya oh belum oh belum boleh laporan transfer nah ini oh sudah ditransfer oh melihat ini kan sudah buktinya dimana ada dipoto bisa dipoto di upload begitu nanti mudah-mudahan ini bisa dibuka paling bagian kecil sehingga di hp bisa diisi itu target kita sehingga semua memudahkan saya yakin jika pimpinan jemaat tidak bisa membuka huria masing-masing saya harapkan pendeta resok mohon dibantu atau mungkin foto di foto warta jemaatnya misalnya ada yang kurang update pimpinan jemaatnya atau pendaranya ada yang yakin tapi nggak hebat sistem pemilihan berbasis data ini saya tidak tahu saya tidak ke kepala sekolah karena ini jadi jangan ragukan orang desa hati yang sekarang mau nggak itu aja nah ini jadi disampai dari hp juga bisa dari hp juga transfer sekarang kan udah bisa jadi mohonlah kita pakai teknologi ini supaya bisa sebaik-baiknya jadi tidak ada keraguan mengenai sistem ini kita semua yakin AKBP ini bisa akan memenuhi itu dan akan berkesinabungan bahkan kalau ini misalnya potensi keuangan ini berjalan terus kita pergunakan 80% saja kenapa 20% lagi itulah untuk emergensi dan untuk saving mudah-mudahan lancar-lancar semua surplus-surplus ditargetkan misalnya distrik C 101 miliar eh rupanya bisa sampai 1 setengah sudah saving kita 500 itu luar biasa jadi begitu cara berpikirnya jadi soal kekhawatiran apakah sudah dihitung ini dan apa sudah kita hitung makanya ini angka-angkanya juga sudah kita hitung jadi jangan ragu lagi tentang potensi ini oke boleh teman ada syukur-syukur nasi oke 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 mudah-mudahan sama luar biasa ada kajian nih tim, lu ngomong bikin tuan nami bereng kajian aku nabang gua si jen anurus sana nasib gue bertahan berduan asal lu medel nah perjualan suku-suku emang proses saling ngokan akapotensi-potensi alai tim ira jarang do padar pon dia maka kesulitan-kesulitan dong didaftar nasida pasti do tim kaji sudah mengkaji semuanya segala potensi-potensi alai kesulitan ancaman tentangan do analisis apakah masalah-masalah ira sohapala apalah sohya do dipasahak kami apena kan ingin oland ubereng keberani padita lapok marpalacum manusia juta ini nah suku-duit turbulen nero perdelannya sentralisasi onalai asal doho kami manang yakon jala doho kami menggaungkan on ayo sentralisasi ala huber kami memang kodro ke pengecewan tahan nih teologi keseimbangan nih ini namorat yang merlubi-lubi yang fokus yang merahurangan jala bukado bayan otak sostenibel bertahan terus tentu bukan setahun tapi selama-lamanya dan baduahong bukado tim gaji mabay kafer nyon saat kudya dibenteng nyon porludora kutokon nami asa tulus program nyon bukado reformasinya paling utama naikon ke dung-dungon kita alamat hition darurupan sudi akka masalah-masalah akka mutasi akka segala macam baruna baduahong namang preses ucahan akan inganti nomenklatur biaya resort kalau contoh semua di resort nami itu di gijam do ditarun nipad dita balajo nipad dita resort ditarun biaya operasional bistur resort operasional bistur resort ala diatur ratai dong nipad dita do par ala resort manguluhun resort di hape dison tangga dong biaya bistur resort nah kalau ini amang preses gabi sedia dan manang bisturi gabi di ada kedua non itu masukkan siap kami biaya operasional jela ini nomor dua nombol contoh di resort nami biaya operasional bistur resort kalau nipad tidak menangani sedih untuk mendelekton program resoti ima awang preses nami mau lihat tema oke mau lihat tema di pertanyaan masukkan keyakinan tanpa keyakinan ya jala ima harapan kita akan berpikir positif AKBP dengan rancangan seperti ini kita akan lebih maju berkembang berkeadilan jadi kita happy semua yang melayani ini istilah si si naga naking nah bang misal Kalau misalnya satu bulan, dua bulan, tiga bulan Tunggung memiliki target Sunggul-sunggul kan Loh kok gak nama-nama ini Bahkan tahun lalu pun gak bisa dipiliki Jadi daripada nanti kan ini akan merusak semua Nah makanya memang kita harus belajar fairness Punishment and reward Ya memang kalau saya tahu nih Alani situasi doh Alani ternyata Oh memang nah gagal panen Ini nanti prosesnya laporkan Oh ini tidak tercapai karena gagal panen Sehingga tidak dia di punishment Oh memang nah soalnya nih doh Gagal panen adalah betul dendungan Sehingga disodang ngadong nama kalian Pilihat tahun lah Nah ini sudah ada Sehingga ada antisipasi Alani mula mertak tau Sama nih Dan ngadong ngahana Sama kita deh kan Ibu pilihat dua Itu ngisitor pemanak Soitor mertak tau Lima tahun Yang mana sih Ah panis men lah Nah Jadi ini rahasianya kawan-kawan Saya tahu Memang Mula 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 Dan pula 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 Memang harus Mau tidak mau Memang Dan ikonokat tau Bih Dan saya dari So Kalau memang sudah diberikan Terima Nah itu kan fair Hak dan kewajiban kan Eh kewajibanmu Eh hak-hakmu sudah diberikan Maka kewajibanmu kan Kalau kau lakukan Jadi Jadi Saya mau nopat tau Bih Tadi saya ada ingatan Saya ada posisi Tapi Bisa berubah Saya mau nopat tau Dimana sih HP itu harus Mencapain 50% Mungkin satu tahun pertama Sudah harus Berarti Saya mau nopat Jadi Fungsional HP itu Jangan Ditarisoti Lumayan Saya nopat HP Fungsional Dua Jadi Saya mau Kredi Bapak itu Kawan Dan saya lihat Kepercayakan Itu dah Memang Ini konsekuensinya Memang Reward Unpunishment Ini Harus Karena kita Menuju Profesionalisme Dan itu Yang kita Mencangkan Di Sipata Tangis Sipata Arung Resort Nah Mersitu Banggo Ya Sedengkan Pilihan Dua Dengan Pelayanan Diresoti Dolongan Batung Moholan Nasong Diri Misalnya Misalnya Tapi sekarang Ini Enggak lagi Enggak lagi Jadi Molo Ini Sudah Kami Coba Rancang Supaya Ada Ini Jikjaknya Nanti Mulailah Dari Huria Pimpinan Huria E Kawan-kawan Yang Gulongan 2A Misalnya Nanti 3A Oke Promosi Dia Kesini Promosi Dia Kesini Promosi Jadi Ini 5555 25 tahun Jadi Nanti Oh Ini Dilihat Baik Cocok Masuk Kalian Di Kategori D Promosi Lagi Disini Kalau Disini Dia Bentok Jangan Langsung Ke Seperti Sekarang Ini Misalnya Sistim Desentralisasi Dia Diputus Sisi A Tetapi Karena A Daki Tahun Nah Teribat Itu E Jangan Lagi Tapi Misalnya Dari A Dia Fungsional Ke B Dilihat Sudah Baik Lagi Nanti Bisa Diproposikan Jadi Pendidikan Resort Di B Jadi Ini Jenjang Ini Nanti Akan Berlaku Dan Ini Konsep Ini Sudah Kami Kasih Kami Kasih Supaya Masuk Isi Punishment And Reward Tentangan My Nothing So Tentangan Mentalitas Tentangan Alana Jogjog Beida Tugas Tentangan Dilaksanakan Sebaik Baik Inilah Yang Kita Coba Mudah-mudahan Berguna Sekali Dan Ini Menjadi Persembahan Yang Besar Untuk AKBD Untuk Kita Tentangan 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 Oh Bestur Oh Bestur Oke Saya Bikin Harus Masuk Termasuk Di Si Stab Misalnya Stab Masuk Kantor Kusan Koster Anggwaw Baik Donyana Ayu Sudah Misalnya Perhal Doresor Honorarium Sebalas Rohan Dottong Ipe Unang Iwain Hira Gaji Gan Honorarium Sek Ben Unang Gap Gaj Alana Gap Beda Bian Non Tetap Arus Ada Sek Ben Itu Kenapa Karena Dia Yang Menerima Daktubad Ditar So Ben B Ditar So Kan Berdaya Sek Ben Gimana Ditar So Mejalo Sek Or Nanti Preses Akan Atur Siapa Yang Bertanggung Jawab Siapa Menerima Anggaran Dan Itu Menaporkan Anggarannya Nah Uang Kami Edison Tapi Tergantung MPS Nanti Tapi Kami Sudah Ajukan Misalnya Biaya Program Anggaran Itu Biaya Operasional Kantor Dan Biaya Perdayaan Itu Diajukan Per Semester Jadi Kita juga Menom Misalnya Bulan Januari Evaluasi Bulan April Nanti Diterima Bulan April Baru Nanti Pengajuan Bulan 6 Setelah Dilaporkan Dulu Jadi Memang Diajari Juga Kita Bertanggung Jawab Kita Sudah Menerima Uang Uang Kita Laporkan Bertanggung Jawab Untuk Uang Yang Kita Terima Terima Sisting Sisting Nenon Jalan Laporan Ibu Dia Plot Tengok Di Keterangan Di Sons Sudah Di Sisi Di Di Resort Di 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 Kolom Di Resort Di Pimpin Nanti Mati 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 Kolom Berita Di Huria Sokani Mak Katongan Mulati 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 Mati Mak Preses Adang Lope Suku Suku Sian Nama Pandita Resort Lembang Kau Oh Lembang Kau Oh Pandita Resort Di Resort Lembang Kau Oh Lembang Susu Ya Lombang Oras Mamang Para Sisnami Mulati Mamang Di Halujau Tim Kaji Di Dalam Membangun Sistem Sentralisasi Dan Nanti Masa Di Memang Everybody Sangat Menyambut Baik Taring Sentralisasi Memang Dua Dua Doko Dang Ketika Kita Mencoba Dua Doko Dang Berhasil Atau Tidak Alahi Kalau Kita Tidak Pernah Mencoba Sudah Dipastikan Tidak Berhasil Semangat Tim 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 Berhasil Berhasil Baik Di MPS Manang Kirakon MPS Manang Nadi Sudiku Dan Apakah Konsumsi Dia Dia Doko Aka Item Item Adong Di Nomen Kelaturi Mula Mungan Berhasil Sulani Itu Menjadi Konsumsi Siapa Apakah Itu Konsumsi Padita Resort Konsumsi Kantor Pusat Distrik Atau Sederhana Konsumsi Di Resort Artinya Memang Apakah Itu Nanti Dimasukkan Di Dalam Rapot Resort Atau Rapot Turia K Item Atemi Kalau Memang Surat Pedaran Perjudul Rapot Di Tunggah Turia Resort Distrik Tingkat Atau Jalan Apa Dua Hont Alah Sistem Tahun Dibang Sistem Website Rasno Roha Memang Itu Sangat Memudahkan Di Dalam Sistem Informasi Nah Nagami Suku-suku Nami Apakah Input Uang Masuk Apakah Itu Terus Setiap Minggu Di Input Di Website Atau Memang Cukup Hanya Mengandalkan Verifikasi Karena Tadi Dia Marhadum Mereka 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 Setorak Kalau Bisa Sehari Seminggu Tadi Mereka 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 Di Bagus Sebulan Ini Tetap Di Bagus Minggu Ketiga Atau Minggu Ketiga Jadi Tari Untuk Pendapatan Apakah Dia Memang Harus Di Input Kalau Memang Dia Tidak Harus Cukup Hanya Bisa Mengandalkan Verifikasi Distrik Resort Baru Apakah Bisa Seperti Itu Masuk Saya Memang Memang Sistem Membangun Website Berarti Diterumuhi Masuk Di Resort Memang Sistem Website Kan Mungkin Bisa Jadi Yang Baru Di Beberapa Bunda Yang Sekretaris Yang Termasuk Dalam Input Data Jadi Memang Saya Saya Bikir Memang Website Berarti Pelatihan Tarik Tusan Baru Asa Palit Jala Bagak Jalan Parpudi Mengidu Atik Nabui Bui Nanti Website Di Pasar Dikirim Website Nihudianta Bukes Suhi Suhi Bui Asa Bui Nanti Nasi Jadidu Bersia Jara Keputara Tado Parhal Lata Keputara Kalau Tunggu Dikirim Bukes 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 Suku Suku Saka Memang Mulai Oke Oke Mulai Atik Mari Yang Ikut Di Sampai Dari Bangga Awal Izin Saya Share Lagi 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 Teng Gereja Ini Oke Jadi Yang Menarik Di Sini Nanti Resok Lumba Suhi Suhi Nanti Bisa Kita Buat Contoh Laporan Transfer Itu Tadi Memang Terpaksa Misalnya Karena Tidak Begitu Lama Karena Cepat Kan Langsung Jadi Cepat Dia Jadi Bisa Misalnya Sopad Ditar Soto Ucek Maju Non Resok Cine Berapa Langsung Bisa Oh Ini Belum Belum Bunung Sindur Limau Berapa Belum Belum Mungkin Sebentar Artinya Sudah Disini Resort Cine Ini Bisa Dicek Ibadah Jadi Sudah Bisa Recap Disini Jadi Kalau Itu Sudah Terecap Sebuah Pendeta Resort Bisa Cek Jadi Pendeta Resort Berarti Ngan Schedul Setiap Senin Duluan Huria Masing Masing Menginput Setelah Sasek Bement Transfer Atau Rebunya Pendeta Resort Cek Apakah Sudah Masuk Jadi Ini Akan Menjadi Aktivitas Kita Sehari Hari Baru Nomen Kelatur Saya Saya Kemarin Najukan Begini Sama Kawan-kawan Preses Supaya Jangan Terlalu Bingung Dan Ini Menjadi Acuan Karena Selama Biro Di Apa Ini Nampaknya Upereng Angkaran Pia Raja Biro Ini Biro Ini Termaknya Berbeda Sekali Jadi Masih Baik-baik Angkaran Termasuk Mana di Angkaran Distrik 22 Distrik Kita Mar Macam-macam Marung 10 Item Marung 12 Item Marung 12 Item Marung 20 Item Jadi Kalau Boleh Ini Kita Cocokkan Sama Sehingga Tinggal Isi Jadi Kalau Ini Nanti Dibangun Ini Dimasukkan Ini Cepat Juga Jadi Semua Misalnya Operasional Kantor Apa Itu Fotokopi TK Nanti 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 Tanggal Nanti Kapan Dimasukkan Rekening Listrik Bulan Berapa Air Berapa Dan Seterusnya Maintenance Kantor Ganti Lepuk Matur Bakahana Turun Nas Besna Bajak Rumah Dinas Artinya Yang berkaitan Dengan Kantor Termasuk Ini Menurut Saya Harus Kita Masukkan Staff PGW Seperti Misalnya Disini Ada Ada Set Band Yang Diangkat Dari Distrik Dia Honorer Mungkin Ada Koster Gereja X Misalnya Gereja Cinere Koster Mereka Tiga Itu Dibikin Disini Terserah Apakah Itu Dibiayai Masuk Yang penting Masuk Dulu Jangan Sampai Seperti Ini Nanti Bagaimana Keputusannya Dirapatkan Dipertimbangkan Di Rapat MPSD Atau Misalnya Ini Tetap Ada Tetapi Daftar Minimumnya Ditetapkan Tergantung Uang kita Kalau Kita Tapi Kalau Misalnya Ini Terlalu Besar Tidak Sanggup Kita Bisa 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 Tidak Ini Kita Coba Aja Jadi Tapi Inilah yang Saya Jukan Sehingga Mudah-mudahan Ini bisa Diterima Biaya 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 Pedalanan Penayanan Yang Ini Penting Transport-Transport Kita Jadi Mungkin Harus Juga Termasuk Biaya Program Resort Program Tricket Itulah Yang Setiap Tahun Buku Banduan Itu Apa Kegiatan Kalau Ini Biaya 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 Bapapun Itu Nanti Biaya Program Resort Pembinaan Warga Dan Pengimbangan Kapasitas Itu Ini Mungkin Kita Sebut Non Budget Misalnya Sama Perrumah Tangga Dari Situ Kita Cari Yang Lain Mana Unang Gabe Masa Unang Situ Sudah Satahun Resort Anak Kasi Sentralisasi Jangan Bilih Itu Itu Yang Dibiayai Pusat Itu Program Sama Perreion Artinya Kan Suadaya Suadaya Juga Tapi Dalam Sentralisasi Ini Karena Kita Sudah Sentralisasi Apa Yang Bisa Dikaper Oleh Sentralisasi Dicantum Nanti Apa Yang Tidak Bisa Dibiayai Oleh Sentralisasi Itulah Yang Non Budget Jadi Gak Usah Terlalu Khawatir Berikut Berikut Berkomitmen Dan Ini Menjadi Semacam Evaluasi Ke depan Sistem Internet Sistem Internet 2 Million Precious Berarti Jadi Kualitas Sinodik Kita Setidaknya Seluruh Beserta Sinodik Sudah Bisa Ngoperasikan Internet Kualitas Sinodik Kita Bagus Makin Dipaksa Kelatihan Kami Akan Menujurkan Nanti Kalau Ini Sudah Ditapkan Sinodik Kami Akan Bersiapkan Buku Manual Bahkan Tutorial Jadi Bisa Saja Diklik Itu Soalnya ID Itu Nanti Dikirim Ke Presis Masing-masing Karena Presis Itu Mengirim Ke Pendeta Resort Pendeta Resort Mengirim ID Ke Impinan Jemaat Masing-masing Jadi Tidak Semua Bisa Akses Semua Jadi Itu Bertanggau Berikut Pelatihan Oh Data Yang Disini Belum Kami Bisa Nanti Kami Serahkan Ini Ke Sinodik Pimpinan AKBP Biarlah Pimpinan AKBP Yang Terima Setelah Itu Karena Ini Persembahan Keluarga Bapak Syukur Jika Bisa Nanti Diling Ke Link Masing-masing Baik Nanti Konsumsi Publik Buk 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 Wartajemaat Jadi Buk Buk Di Upload Setiap Minggu Wartajemaat Di Track Contoh Misalnya Saya Tunjukkan Nulis Sekali Lagi Wartajemaat Ini Oke Jadi Saya Akan Masuk Kepada Sistem Berita Pelayanan Nanti Berita Pelayanan Ini Bisa Kita Masukkan Jadi Warta Pelayanan Kalau di Huria Oh Iya Saya Masuk Dulu Ke Huria Nah Disini Jadi Laporan 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 Bikinlah Berita Pelayanan Satu Satu Lagi Ada Saya Masukkan Kemarin Itu Biar Bisa Dilihat Warta Keuangannya Yang Manualnya Bisa Dimasukkan Disini Sehingga Warta Pelayanan Ini Bisa Dibuka Oh Sehingga Orang Juga Setiap Jema Bisa Buka Oh Tiga Pertanyangan Setiap Minggu Jadi Ini akan Memudahkan Kita Huria Sudah Mudah Ini Berguna Dan Memajuk Kita Lebih Maju Kedepan Soalnya Mak Melihat Terimak Perpudu Perpudu Seharian Memang Perpudu Memang Seharian Seharian Terimak Sedimak 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 Sederimak Hala Molo Mamereng Target Resort Menang Hurian di bagasan sebulan sedia lho si pasaton nanti gue badi dan non-share sistem website ya, melekat misalnya resoton ya wala ditutup disino digodang ditutup non-sentralisasi kan rapat manon MPS nanti perhitungannya sudah kayak bikin benar-benar kalau compresses update itu datanya nanti kebesaran atau kekecilan benar-benar targetnya besar dibikin potensinya kecil, enggak harus dicek masing-masing presses nanti akan mencek itu asabu non-dinggat sude mau lihat tema di responsenya namang tim kaji jadi di kita namang daya kira-kira ada yang lebih baik penasaran mati tuamang pandita panjita ya bang adon lupi amang da pra ya horos ma di amang ketua gajian sentralisasi horos 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 hanya ingin tahu aja bang kalau secara umum ini sentralisasi kita dukung lah bahkan terpahit padu kita ada yang ingin tahu aja tentang pengeluaran jemaat terutama yang bersifat insidentil seperti misalnya bakti paskah atau ada bencana alam bagaimana itu bang masih itu kan masih di berlakukankah itu atau langsung dari pusat yang mengkop begitu yang kedua saya lihat disini kalau biaya atau iuran kesehatan saya pikir udah masuk ke ini ya ke SK bang ya tapi kalau biaya pindah gimana kebetulan tadi saya terlambat saya tahu udah dibahas tapi hanya ingin tahu aja kalau biaya perpindahan ini mutasi itu apakah masih diklaim ke gereja yang kita dapatkan atau bagaimana terima kasih bang keluar tadi pendeta itu sudah terrekam bang bisa terapa tercatat ya sudah saya dengar diulangi bang saya ulangi ya tadi take out dia take out dia oke oke yang pertama yang pertama biaya-biaya insiden tim huria bang misalnya kan kalau ada bencana alam kita disurati begitu kan untuk pahpunggupilihan mengurupi merupai yang kedua seperti bakti pasca yang sudah biasa kita lakukan kan yang ketiga kalau biaya perpindahan pendeta atau pelayan yang tas itu masihkah itu diklaim ke gereja yang kita jumpai atau dari pusat juga mengkop semua begitu terima kasih bang ya ini menarik ini jadi kalau menurut saya ini aja dulu jalan kalau memang harus kita juga itu biaya perpindahan ya dari mana ongkosnya kan ya pasti dimasukkan lah menurut saya harus dimasukkan di pusat itu mestinya ada dana alokasi umum ala IP sabar majo hitam yang kedua dana insidentil yang kedua dana insidentil sentralisasi ada sesuatu sentralisasi ada sesuatu masa ada pagi 2-2 itu di jalan sentralisasi sentralisasi kan lah emergensi ini misalnya ada kakora di distri masa harus sentralisasi tapi yang selama ini juga kan bisa kita buat fundraising atau di luar daripada nadong bahkan itu kadang lebih banyak jadi nanggkb alergi kita nanggkb sudah sentralisasi sentralisasi nanggk sentralisasi enggak seperti itu tapi ada hal-hal yang bisa kita kelola emang dan inang butuh senari adong kakora disan nisi mermingguan adong kota disan ya kita bikin lah ya kan anggkodi pusat misalnya adong misalnya atau dibuka secara publik bagi siapa yang apa ya departemen yang menanggulangi bencana alam mungkin kalau ada budgetnya itu tetapi kalau misalnya penerimaan alokasi anggaran umum misalnya di announce bahwa HKPP akan memberikan bantuan bagi siapa berpartisipasi bisa berpartisipasi termasuk kuriyata jadi ya bisa bisa kita lakukan kalau kita mengganggu 10 wajib pajak maaf maaf istilah wajib pajak item persembahan yang kita tetapkan itu setiap mingguna sudah kita komit mempertahankan di luar ini merpista pembangunak kita doprista kotilon ya oke oke saja dota kanas ini bolo dana insidentil paska dota kanas ini kita jadi bukan tahu kalau sentralisasi dunggu panggaleon nah itu gempa dota kanas tidak tetap bisa tim kaji yang mengalui panoranion untuk respon selesai isian suku-suku siakami amat jadi mandok mulai amat sebelum kembang preses ya ya wakili sudi mulai amat di leon amat ikidok panor amat amat tambah amat sentralisasi yod napar budi minas amat preses istri itu sabus ya 1 budo ya perjulung melihat itu amat mipson mabreses mati 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 memang memang budang-budang nahan disikusi kita masih ada pikiran ini ini memang sempurna 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 dan mulai mak jadi jadi mau lho dong rupanya rupanya dari perbinot rupanya dari kabahan karena untuk kupi kami budang saya buhanya mengacu tu son dapat dua orang op melupur doang untuk kupi kami di budang dapat dulu hubungan konsep dupian dapin sah nukin gaji layup pasal bayangan pikir tak lho medok kona hampir sarup do hot akka dong adon organisasi non government adon bag dapin dapin pak kota jadi dapin pak kota sada gajit dapin biaya operasional kantor dapin biaya program biaya program 5 mga cuma tu son jadi kupikir non mpf manang na pusat amering presentasi program di tu son memang lo tak kenang ro lho bu budak bu belajari na budak 20 program di listrik hampir 20 program di resort di malih 5 juta sehada program 100 juta alai ini dosy jal lta nah dong dapain mpc pcs do takap pusat berikut si alai baga kamu maju kamu maju kamu maju pampai di resort ala dua tulip kutain namo wala sah kita si istri gudang fitur resort nop julu wala sek kone mpc nah aman demesu di aturan nop widya mwlupi nya ayo jubi jen per julu tayang di nop bane baru di bane mpc mpc bane mpc di aturan PPKU 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 memang mendesak ini merekaman selanjutnya jadi 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 hasil hasil di minggu paduahun di hasil mengunai bahkan januari akhirnya gajah kita merapok ke November minggu kedua minggu kedua januari dan desember minggu hari 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 menghasilkan Hai mungkin enggak berengguna cair manggadang kondisi yang buku sentral di luar 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 potensi keuangan di luar 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 hasil Tuhan asa-asa Amin, amin. Amin. Amin.